Nah ini Huda Gate, Western Huda Gate Oke, kita mau dapet jelasannya Dan kita orang Indonesia pertama yang kesini Wah, tangannya tangga batu Ya duduk ya, karena kita harus berdoa di tempat ini Ini tempat yang sama aslinya dengan rumah Kayafas Ayala, you explain first then and pray Tiga kali setahun orang Yahudi datang ke Baitalah Ya dari seluruh, ya dari sini, dari seluruh negara Nanti setelah ini kita akan nonton film Yang mengambarkan orang Israel datang ke Baitalah Dua ribu tahun yang lalu sepertinya juga Iezus Lakukan, ya dari adatang dari Galilea Baniya kurang dari Galilea datang dari selatan Ya dari luar negri juga, pasca, pentakos Dan mereka pakai tangga tangga ini Ya, lihat Mereka bikin ini special Satu, besar Lebar, tatu, sampit Supaya mereka tidak bisa lari Ya, karena ini sesuatu sangat-sangat spesial Kudus Ya, supaya mereka jalan dengan hormat Oke Dan ada tangga seperti itu Di sini ada dua pintu yang disebut pintu Hulda Di sini tiga pintu di sana Di sana kita bisa, masih bisa lihat Ya, tiga pintu yang ditutup oleh mameluk Ya, umat muslim waktu mereka datang Dan bikin semua konstruksi di atas Untuk mereka tidak penting Mereka menutupnya Dan juga ditutupi Ini juga waktu muslim bikin konstruksi mereka Dan tidak bisa lihat lagi Hanya sebagian Sebagian dari pintu Kenapa disebut Hulda Tahu kenapa Hulda Hulda ada dua alasan Tidak jelas kenapa Satu alasan katakan Hulda adalah Nabiya Hulda adalah Nabiya Dia Nabiya Dia Nabiya Karena disini pintu gerbang Biasanya Nabiya duduk di pintu gerbang kota Pintu gerbang baik Dan kasih, kalau ada pertanyaan Nasihat Dia dikasih ini satu alasan Karena Nabiya Nabiya Hulda duduk disini Di pintu gerbang baik Alasan Bukan alasan Teori Teori yang kedua Karena Hulda dalam bahasa Ibrani Berarti Ini binatang kecil Yang bikin Rumania digali di dalam tanah Ya Tikus Seperti tikus Tapi besar Oh Ya So Karena dari sini Mereka turun Turun Ya Dari pintu Tiga pintu itu Dua pintu disini Turun Dan Kebaik Tala naik Ke pelataran Baik Tala Ya Seperti Tikus itu Hulda Dalam bahasa Ibrani Ya Ini dua teori Kenapa disebut Hulda Gate Semua Masuk dari Yang ketiga Tiga pintu Keluar dari dua Kecuali Yang Yang Apa namanya If somebody died Kecuali orang meninggal Yang kalau Ada orang yang meninggal Dan Dan Ya Dan yang lain bisa Katakan Kondolasi Ya Kalau semua masuk dari sana Orang yang Orang tua Mereka meninggal Mereka Keluar dari sana Ya Dan Masuk dari sini Dimana semua keluar Dan semua tahu Ya Ada Bisa kasih Kondolasi Kondolasi Namanya Kondolasi Namanya Ya Ya Ini bayangkan 2000 tahun yang lalu Eh Banyak orang datang ke Baik Tala Dan harus menjadi Murni Ya Dan dibawa arkeologi menemukan dimana-mana Mereka menungkan Banyak kolam penyucian Mikve Banyak kolam penyucian Eh Dan mereka harus Eh Menyucikan diri Dan masuk Eh Masuk ke Baik Tala Semua Dilakukan disini Lihat semua eh Dekat Ya Bukit Zaitun Bukit Sion Ini Bukit Muria Kota Yebus Ya Ini pusat dunia Dimana kami berdiri Jadi hari ini Semua hal yang kita lihat Dan mengunjungi Yang luar biasa Tidak ada tempat seperti ini Di seluruh dunia Yang anda lakukan hari ini Dan kemarin Tidak ada Karena ini Alkitab Ya Semua yang ditulis Yang akan Yang diterjadi Yang akan terjadi Semua Tentang kota Ini Bukit Zaitun Nabi Zakaria katakan Akhir zaman Ya Ini akan pecah Ya Pecah menjadi dua Dan air akan mengalir Dari sini Ke laut mati Laut mati akan menjadi air tawar Ya Dan yang Orang yang baik akan bangkit Dan langsung datang Ke bayi tala Ya semua Ya Nubuat Labi-labi Tentang tempat ini Ada pertanyaan di mana Tentang Ada pertanyaan di mana Tentang Tentang Panas 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 Di mana ada sampah Ada tikus Atau di padang gurun Di sini Kurang Saya tidak pernah lihat Tapi mungkin ya Ini masalah besar Tidak bisa galih Ya Ini tempat yang luar biasa Lihat tabut perjanjan Ya Tidak ada yang tahu Ini Ini hal yang paling penting Tapi Karena muslim tidak izin Galih di bawah Tidak ada yang tahu Di mana tabut perjanjan Ada yang tanya Satu teori katakan di bawah Nabi Salomon Dia sediakan tempat Kalau ada perang Ya perlu di bawah Kuba emas Di mana di bawah Baitalah Ya Orang Yahudi katakan di sana Di tabut perjanjan Tidak bisa Di tempat lain Hanya di sini Ini The natural Place Hanya di sini Ingat waktu Filistin Ambil tabut perjanjan Ada banyak hal jahat Yang mereka katakan Ambil Ambil Tidak mau Tidak mau lagi Tidak mau lagi Ya tabut perjanjan Ada yang katakan di Di Etiopia Di kota Aksium Ya Sebuah teori Yang waktu imam Imam Diusir Mereka melarikan diri Ke ara selatan Ke Etiopia Ada sebuah biara di kota Aksium Tidak Tidak boleh masuk ke sana Ketuali biara wan Dan Etiopia Mereka katakan tabut perjanjan Ada di sana Tidak ada yang tahu Tapi lebih mungkin di sini di bawah Tapi kalau Israel gali Perang Pecah Apalagi kalau kita gali di dalam Tidak bisa Tidak Tidak mungkin sekarang Hanya kalau Tuhan Ijin Tuhan kasih Kesempatan itu Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu kapan Ada pertanyaan lagi? Orang Yahudi seluruh dunia itu ada berapa jiwa? 18 18 juta 18 juta 18 di seluruh dunia 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 Yang ibunya Yahudi Ibu harus Yahudi Kalau ibu Yahudi Anaknya Yahudi Ayah tidak penting Kalau dia agama lain Berarti kayak tos It's the mother Tapi Suku ini Bapa My father Lewi So kami suku Lewi Jadi kalau kita Bukan Yang ada teman Yahudi Mungkin bukan Yahudi ya Mufin mamanya Yahudi Oh jadi tidak bisa Kita berdiri di bawah Al-Aqsa Al-Aqsa Masjid paling besar Di timur tengah Ada 5.000 tempat Tapi 10 tahun yang lalu Mereka gali di bawahnya 5.000 lagi Berarti 10.000 Bisa Doa di dalam Dan Puluhan Ribu di luar Setiap hari Jumat Di sini Sangat-sangat sensitif Karena mereka Waktu mereka keluar Dari meski Dari doa Bukan seperti Orang Kristen Orang Yahudi Keluar dari doa Penuh cinta Damai Mereka keluar dari doa Penuh Razal Malu Perang Ya Dan tentara Tentara Gimana mana Jaga Supaya tidak Sesuatu terjadi Friday Friday Dan hari raya mereka Dan hari raya Yahudi Juga Harus jaga Apakah orang ini punya Darah Yahudi Kalau dia tidak punya Darah Yahudi Maka seperti apapun Yang ngaku-ngaku Yahudi Tetap tidak Dianggap Yahudi Ini kasus yang terjadi Dengan Indonesia Dan orang-orang Papua Yang dimuridikan oleh Ada seorang wanita Ya Itu salah sekali Jadi ada Dewan Rabi Yang harus mensahkan Bahwa mereka Layak Untuk disebut Sebagai seorang Yahudi Lah kita punya jalan apa Kita yang disebut dengan Punya Jalan Nuh Artinya kita punya Jalan keselamatan sendiri Dibanding bangsa Yahudi Saudara mengerti ya Jadi ketika kita Menjadi rangkau yang Sudah dicangkokkan Kedalam batang Pontetun yang sejati Maka Berkat yang diterima Oleh Yahudi Sama dengan berkat yang terima Oleh bangsa-bangsa Amin 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 Terima kasih kerana menonton!